maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Oke guys, kali ini kita masih membahas tentang perkembangan sawit dan turunannya, baik sawit nasional maupun internasional. Semoga pembahasannya nanti, bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, khususnya petani kelapa sawit di tanah air. Dan inilah pembahasannya. Ekspor CPO telah dibuka kembali, harga TBS melejit capai Rp2.800 per kilo. Kenaikan harga TBS baru akan terasa setelah CPO stok lama berkurang. Yang diperkirakan bisa tembus hingga ke Rp4.000 per kilogram. Harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di tingkat petani, kembali naik signifikan, pasca pemerintah mengizinkan kembali ekspor CPO. Di saat bersamaan, harga TBS sawit sudah Rp2.800 per kilo, dari sebelumnya Rp2.200 per kilogram, kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung. Meski begitu, harga TBS kelapa sawit belum akan naik signifikan, kemungkinan kenaikan baru akan terasa pada Senin mendatang yang diperkirakan bisa tembus hingga ke level Rp4.000 per kilogram. Pemerintah kembali membuka ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO mulai Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022. Keputusan ini diambil pemerintah setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit. Maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin tanggal 23 Mei tahun 2022, kata Jokowi dalam keterangan dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Jokowi mengaku kebijakan tersebut diambil setelah melihat kondisi lapangan dan laporan jumlah minyak goreng di lapangan. Jokowi mengatakan angka kebutuhan minyak goreng mencapai 194.000 ton. Pada Maret lalu, angka pasokan hanya mencapai 64.500 ton. Namun angka stok minyak goreng kini berada di angka 211.000 ton per April tahun 2022 setelah kebijakan pelarangan ekspor. Selain itu juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800. Dan setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600, kata Jokowi. Jokowi mengatakan, penurunan harga dan penambahan pasokan minyak goreng merupakan hasil usaha pemerintah, BUMN dan pihak swasta. Ia pun mengaku harga akan turun di daerah yang masih memiliki harga tinggi. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah, kata Jokowi. Jokowi pun menekankan bahwa pemerintah akan terus mengawasi pasokan minyak goreng meski ekspor sudah mulai dibuka. Ia pun memastikan pemerintah mengapresiasi kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jokowi berjanji pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola sawit untuk memenuhi kebutuhan publik. Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, agar terus disederhanakan dan dipermudah. Agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, kata Jokowi. Oke guys, cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Bila anda berkenan, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, dan aktifkan notifikasinya pula, agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru dari channel ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!